Masing-masing tim mencapai pos 2 untuk mengambil beban 10 kg. Akibat mendapatkan punishment di challenge sebelumnya, tim hijau mendapatkan tambahan beban seberat 5 kg. Mau jalan sepelan apa, yang penting kita terus bergerak. Masing-masing tim mencapai pos 2 untuk mengambil beban sepenuhnya. Didiumin sebentar, tim dari medis datang. Ini baru satu pos tengah loh. Dari pos 1 ke pos 2 mesti jauh. Jangan paksa ya, gak usah dipaksa. Gini deh, lu liat ini gak? Gini aja, kita liat dulu sampai depan. Kalau misalkan memang bahaya, jangan dilanjutin. Dituntun aja dulu sampai depan diliat. Sampai gak wajah. Dia tetap mau jalan. Dia tetap mau jalan, dia maksain diri untuk jalan. Saya mau dapat santai semuanya. Saya mau dapat santai. Tarik nafas yang dalam. Tarik nafas yang dalam. Bisa, jangan dipaksakan. Tim dari medis ngeklaim kalau misalkan Aldo udah gak sanggup lagi nih. Dia udah bahaya kalau melanjutin. Dikarenakan kondisi fisik yang semakin lemah, Aldo dinyatakan tidak bisa melanjutkan tantangan di Tambora. Dan harus dibawa ke rumah sakit. Sedangkan Andi tetap melanjutkan challenge di Gunung Tambora. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 2 jam, masing-masing tim mencapai pos 2 untuk mengambil beban 10 kilogram. Yang di belakang, enggak. Ini, ini, ini. Wow. Gila. Gila. Kok ini? Kamu gak kuat, kamu bawa ini dua. Aku bawa tas ini dua. Jadi aku bikin keputusan, yaudah aku yang bebanin, tapi kita bikin deal. Kalau aku bawa tas dua-duanya, kamu harus selalu depan. Kalau lara bawa tasnya sendiri, nanti kita butuh lebih banyak waktu untuk berhenti, dan itu akan bikin kita ter-eliminasi kalau kelamaan. kasusnya. Kamu ya kim, bro? Reza, Reza sanggung. Reza, kamu nampaknya Reza. Setelah kita menuju pos 2, itu kami ketemu mereka. Dan keadaannya, Reza itu, aku bingung ya itu gejalannya apa. Cuma yang jelas dia udah gak bisa diapapain. Ada mobil datang. Terus Reza di evakuasi. Akibat kondisi fisik yang sudah tidak memungkinkan, Reza akhirnya juga harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Setelah mendapatkan beban tambahan di pos 2, Andi tetap melanjutkan perjalanan. Meninggalkan tim ungu dan tim kuning yang sedang mengevakuasi Reza. Tersisa Alex yang harus melanjutkan perjuangan tim kuning. Reza, aku harap kamu okei, bro. Terima kasih telah menonton! 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 Udah kehujanan, udah kayak... Sampai jumpa di video selanjutnya.